Pikirin objek tersebut dipikiran, jangan bereaksi ya, jangan dilihat dulu ya, awas kena gelasnya, taruh tangan satunya di atas. Yakin? Kita balik badan, discium, harus namanya usahakan lipstiknya menempel disitu. Pemilik lipstik ini orangnya juga memendam emosi dan perasaan bodanya. Banyakan dari Anda berpikir free will atau kendak bebas murni muncul dari diri kita. Tapi sebetulnya free will atau kendak bebas hanyalah sebuah ilusi, karena pasti ada faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan tersebut. Seperti eksperimen berikut ini. Hai guys, hai, Aliga, Emma, Ana. Subuh apa sekarang bertiga? Digit single, Cik. Nah sekarang seberapa kompak sih kalian bertiga? Wih, kita tuh kompak. Kita sebenarnya udah kenalan dari lumayan lama sih ya. Deket banget gak? Empat tahun, empat tahun, empat tahun. Yang paling gomena siapa dari tiga? Enggak sih, gak ada. Isi kepala. Kita karakternya semua beda-beda sih, jadi jatuhnya lebih ke saling melengkapi gitu. Jadi ada yang cueknya, ada yang lebih keperhatian. Aku emang orangnya paling cuek sih diantara semuanya. Nah kalau di musik kan auditori, suara pendengaran dan suara kan. Saya mau coba sebuah eksperimen yang berhubungan dengan karakter. Tiga orang individu, tiga orang karakter yang berbeda. Tapi satu kesamaan yang menyatukan tiga individu tersebut. Kalau gak, 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 gak. Bersahabat seperti sekarang ya. Tapi sebelumnya tau gak judul acara ini apa? Oke, Lintasimajiro Mirafael. Oke, Lintasimajiro Mirafael ini berhubungan dengan pikiran. Eksperimen, sugesti, subconscius, alam bawah sadar. Menggunakan ISP, kartu ISP juga kan tau ya. Extra Sensory Perception. Seperti intuisi, ya kan, analisa, deduksi. Oke, nah, saya mau coba sebuah eksperimen. Dimana saya mau kalian bertiga mempikirkan sebuah objek. Sebuahnya adalah menduplikit atau menggambar objek. Sebelumnya tidak ada rekayasan antara kalian dengan saya. Bahkan kalian saat diminta syuting atau mau ngapain. Betul ya? Iya, betul. Betul ya? Mulai dari kamu ya. Pikirin objek tersebut, dipikiran. Tangannya jangan disilang, dua-duanya di depannya. Saya mau memang lembar yang kosong. Jangan bereaksi ya. Maluk hidup. Benda mati. Mineral buatan manusia. Lihatnya laut. Darat. Udara. Darat. Udara. Jangan dilihat dulu. Awas, tenang jelas. Taruh tangan satu yang ada tadi. Eman. Fokusin gambarnya. Image-nya dipikiran. Perbesar, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Mineral, maluk hidup, benda mati, kekuatan manusia. Mineral. Lebih tinggi dari kamu, lebih rendah dari kamu. Luar negeri, dalam negeri. Ah. Oke. Saya mulai dengan lembar kosong. Menurut saya ya. Oke. Saya tambahin detailnya. Karena kamu suka detail. Tangannya buka. Taruh tangan satu yang ada di atas. Oke, fokusin gambarnya. Ya. Tangannya jangan di. Oh ya. Ya, dua-duanya di depan. Malu hidup, benda mati, buatan manusia mineral. Bisa bergerak, tidak bisa bergerak. Bisa bergerak, tidak bisa bergerak. Laut, darat, udara. Laut, darat, udara. Tau gak? Gambar Nelika, tau? Enggak. Kalau kalian gak tau, apalagi saya ya. Jadi, bisa berhasil, bisa gagal. Trendem sih sebenarnya ya. Tadi gak mau mikir ini. Cuma tiba-tiba kayak, aku mau ini aja deh. Iya. Kayak gak dipikirin gitu. Udah kita mikir. Tangan di. Tangannya buka. Oke, saya udah komit di pikiran. Oke, tiga orang ya. Kamu mikirin apa? Ikan. Oke, jangan lihat dulu. Kamu mikirin? Manara Evil. Gak mau, Pak? Sepeda. Sepeda. Sepeda, ini udah saya. Baik. Pari. Pari. Yeay. Dan? Ya, karena kepikiran aja lagi di air gitu. Terus melihat ikan. Aku ngeliat, banyak motor kan. Dari tadi on the way ke sini. Terus jadi kayak, macet. Terus kepikiran itu itu. Emang pengen banget liburan ke Paris. Terus dia bilang, eh gue pengen ke Paris. Ah jadi mikirin tentang Evil sama Paris. Sekarang dibalik ya. Di gantian. Saya memikirkan objek. Nah tugas kalian dong. Menggambarkan objeknya apa ya. Pertama-tama dia suruh nebak. Apa yang. Dia gambar apa yang kita pikirin. Terus kita suruh gambar. Apa yang dia pikirin. Mulai dari kamu ya. Tapi objek yang saya pikirkan. Memang khusus untuk kamu. Jadi jangan sampai yang lainnya liat. Atau terpengaruh gitu. Kamu gak tau gimana kamu tau. Saya akan menyebutkan kategorinya ya. Makhluk hidup, benda mati, mineral, buatan manusia. Makhluk hidup, benda mati, mineral, buatan manusia. Kategori itu yang saya pikirin. Gambarin disitu. Sudah? Udah. Gak apa-apa take your time. Ya udah, udah. Berikutnya sama. Oke mulai malam baru-baru. Kira-kira saya gambarin apa ya. Lihat kategorinya ya. Oh, pilih-lihatnya belum berarti. Oke, belum. Makhluk hidup, benda mati, buatan manusia, atau mineral. Makhluk hidup, benda mati, buatan manusia, atau mineral. Nah, apa? Gambarin. Sudah. Berikutnya gak mau. Saya mulai malam baru-baru kosong. Makhluk hidup, benda mati, mineral, atau buatan manusia. Mulai. Oke, udah. Sudah? Sudah. Bisa berhasil, bisa gagal ya. Tiga manusia, tiga individu, tiga karat yang berbeda, tiga target yang berbeda, satu pengirim. Lihat saya di ton ketiga, teriakin kira-kira saya gambar apa ya. Siap, like saya ya. Di ton ketiga ya. Satu, dua, tiga. Ingat, tidak. Sebelumnya kan kita pernah syuting. Aku bahkan gak nyadar. Sub indo by broth3rmax